Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan presentasi ujian skripsi saya. Baik, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh sirkuit training A dan sirkuit training B terhadap tingkat kebugaran jasmani siswa kelas 5 SD Negeri Tiga Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung tahun 2019-2020. Yang pertama, latar belakang Kebugaran jasmani erat kaitannya dengan kemampuan anak dalam menyelesaikan tugas sehari-hari dan prestasi belajar di sekolah Karena dengan kebugaran jasmani yang baik, anak akan dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik dan lancar. Di sekolah, siswa dituntut untuk dapat mengikuti pelajaran setiap waktu. Tingkat kebugaran jasmani akan mempengaruhi aktivitas. Beberapa anak di sekolah mengalami kelesuan dan kurang semangat dalam mengikuti pelajaran. Itu disebabkan tubuh yang tidak bugar. Ditemukan juga beberapa siswa mengantuk pada saat jam pelajaran. Hal ini dimungkinkan karena kebugaran jasmani siswa yang masih rendah. Sirkuit training merupakan salah satu bentuk latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani yang tidak banyak membutuhkan sarana dan biaya serta latihan ini tidak membosankan karena adanya variasi latihan. Berdasarkan permasalahan dari observasi yang peneliti lakukan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh sirkuit training A dan sirkuit training B terhadap tingkat kebugaran jasmani siswa kelas 5 SD Negeri Tiga Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Tahun Ajaran 2019-2020. Yang kedua, identifikasi masalah. Berdasarkan dari urayan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis dapat mengidentifikasikan masalah sebagai berikut. Yang pertama, beberapa siswa di sekolah mengalami kelesuan dan kurang semangat dalam mengikuti praktek olahraga. Yang kedua, beberapa siswa mengantuk pada saat jam pelajaran. Hal ini dimungkinkan karena kebugaran jasmani siswa yang masih rendah. Yang ketiga, belum pernah dilakukan penelitian tentang pengaruh sirkuit training terhadap tingkat kebugaran jasmani siswa kelas 5 SD Negeri Tiga Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Tahun 2019-2020. Selanjutnya, batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang dipaparkan, maka peneliti membatasi masalah dengan mengkaji pada suatu permasalahan, yaitu pengaruh sirkuit training A dan sirkuit training B terhadap kebugaran jasmani siswa kelas 5 SD Negeri Tiga Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Tahun Ajaran 2019-2020. Lalu, rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi dan permasalahan dan batasan masalah yang telah dikembukakan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, berapa besar pengaruh sirkuit training A terhadap kebugaran jasmani siswa kelas 5 SD Negeri Tiga Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Tahun 2019-2020. Yang kedua, berapa besar pengaruh sirkuit training B terhadap kebugaran jasmani siswa kelas 5 SD Negeri Tiga Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Tahun Ajaran 2019-2020. Yang ketiga, adakah perbedaan besarnya pengaruh antara sirkuit training A dan sirkuit training B terhadap kebugaran jasmani siswa kelas 5 SD Negeri Tiga Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Tahun Ajaran 2019-2020. Selanjutnya, tujuan penelitian. Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui besarnya pengaruh sirkuit training A terhadap tingkat kebugaran jasmani siswa kelas 5 SD Negeri Tiga Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Tahun 2019-2020. Yang kedua, untuk mengetahui besarnya pengaruh sirkuit training B terhadap tingkat kebugaran jasmani siswa kelas 5 SD Negeri Tiga Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Tahun Ajaran 2019-2020. Yang ketiga, untuk mengetahui perbedaan besarnya pengaruh antara sirkuit training A dan sirkuit training B terhadap tingkat kebugaran jasmani siswa kelas 5 SD Negeri Tiga Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Tahun Ajaran 2019-2020. Lalu, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan informasi secara teoritis dan secara praktis. Yang pertama, bagi program study penjahs kesrek, yaitu hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran pengembangan materi kebugaran jasmani. Yang kedua, bagi guru penjahs, yaitu sebagai salah satu bahan pembelajaran dalam rangka mencapai kebugaran jasmani yang baik dan digunakan untuk menilai kegiatan fisik siswa, sebagai salah satu tujuan pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah, serta guru dapat mengetahui tingkat kebugaran jasmani siswa. Yang ketiga, bagi sekolah, sebagai bahan referensi tentang peningkatan dari tes kebugaran jasmani dalam pembelajaran jasmani oleh guru dan siswa di lingkungan sekolah. Selanjutnya, tinjauan pustaka yang pertama, pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah pembelajaran yang berkontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak di sekolah melalui gerak yang sesuai. Selain itu, pendidikan jasmani didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani yang baik, maka menjadikan manusia tersebut berkualitas. Yang kedua, pengertian kebugaran jasmani. Yaitu, kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang dalam melakukan kegiatan sehari-hari yang memerlukan usaha otot dan dilakukan secara optimal serta efisien tanpa menimbulkan kelelahan fisik yang berlebihan. Sehingga masih terdapat sisa atau cadangan tenaga untuk menikmati waktu luang. Selanjutnya, komponen kebugaran jasmani. Yang pertama, koordinasi. Yang kedua, keseimbangan, agility, kecepatan, kelincahan, daya ledak, daya tahan, kekuatan, kelentukan, fleksibilitas, dan daya tahan aerobik. Lalu, ada faktor kebugaran jasmani. Di sini, faktor kebugaran jasmani yaitu salah satunya adalah makan, istirahat, aktivitas, dan olahraga. Olahraga itu meliputi intensitas latihan, lamanya latihan, dan frekuensi latihan. Lalu, ada manfaat kebugaran jasmani. Yaitu, sebagai pembangun kekuatan dan daya tahan tubuh, meningkatkan fleksibilitas, membakar kalori, mengurangi stres, dan menambah daerah hidup. Selanjutnya, pengertian latihan kebugaran jasmani. Latihan kebugaran jasmani adalah suatu program yang tersusun secara sistematis dan teratur, yang dilakukan secara berulang-ulang dalam mengembangkan fisik, baik masa otot, maupun biomotorik, dan digunakan untuk menjaga kebugaran tubuh atau persiapan menghadapi pertandingan. Prinsip-prinsip latihan Prinsip latihan menurut BOMPA 2015, yaitu ada yang pertama adaptasi khusus, yang kedua ada beban berlebih, yang ketiga beban bertambah, yang keempat prinsip spesifikasi atau khusus, yang kelima prinsip individu, yang keenam prinsip kembali ke asal. Lalu ada sirkuit training. Sirkuit training adalah latihan yang memiliki serangkaian post dilakukan secara teratur, terus-menerus, dan dalam waktu lama, yang di setiap postnya memiliki berbagai jenis pelatihan, yang mampu meningkatkan komponen-komponen dalam kebugaran jasmani. Bentuk sirkuit training, yaitu di sini ada sirkuit training A, post pertama lari bolak-balik 5 meter, post kedua push up, post ketiga lompat tali, post keempat naik turun tangga, post kelima lari 20 meter. Selanjutnya sirkuit training B, yaitu yang pertama, post pertama push up, post kedua sit up, post ketiga back up, post keempat squat jump, post lima lompat zigzag. selanjutnya kerangka berpikir. Kebugaran jasmani adalah salah satu unsur yang mendukung kualitas manusia dari sudut jasmaninya. Tujuan dari pendidikan jasmani di sekolah dasar yaitu, untuk membantu siswa mempertahankan dan meningkatkan kebugaran jasmani dan kesehatan, melalui pengenalan dan sifat positif, serta kemampuan gerak dasar berbagai aktivitas jasmani. Sirkuit training merupakan bentuk latihan yang mencaput seluruh komponen kebugaran jasmani, sehingga diharapkan dengan latihan ini dapat meningkatkan kebugaran jasmani siswa. Salah satu alat ukur kebugaran jasmani yang sudah baku adalah dengan tes kebugaran jasmani Indonesia, yaitu TKJI yang saya digunakan di sini adalah TKJI untuk usia sekolah dasar, usia 10 sampai 12 tahun yang terdiri dari 5 tes. Peneliti memberikan treatment dengan tujuan, apakah latihan tersebut berpengaruh terhadap tingkat kebugaran jasmani siswa kelas 5 SD Negeri Tiga Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Lalu selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis pertama yaitu, ada pengaruh yang signifikan latihan sirkuit training A terhadap kebugaran jasmani pada siswa kelas 5 SD Negeri Tiga Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung tahun 2019-2020. Yang kedua, hipotesis kedua, ada pengaruh yang signifikan latihan sirkuit training B terhadap kebugaran jasmani siswa kelas 5 SD Negeri Tiga Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung tahun 2019-2020. Hipotesis tiga yaitu, ada perbedaan yang signifikan antara latihan sirkuit training A dan sirkuit training B terhadap kebugaran jasmani siswa kelas 5 SD Negeri Tiga Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung tahun 2019-2020. Selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen semua atau kuasi eksperimen dengan data kuantitatif. Lalu populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 SD Negeri Tiga Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung tahun 2019-2020 dengan jumlah 60 siswa yang terdiri dari 32 siswa laki-laki dan 28 siswa perempuan. Sample. Sample adalah sebagian jumlah subjek yang diambil dari populasi. Dalam penelitian ini jumlah sampel apabila subjek kurang dari 100 maka diambil keseluruhannya, yaitu sampel berjumlah 60 siswa. Lalu di sini ada variabel penelitian. Variabel penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu variabel bebas X atau variabel yang mempengaruhi variabel terikat yang diselidiki pengaruhnya. Di sini X1 yaitu sirkuit training A, sirkuit training menurut Sejoto 1995, dan yang kedua X2-nya yaitu sirkuit training B, sirkuit menurut Sukadyanto 2005, dan variabel terikat Y-nya adalah sebagian bentuk peristiwa atau gejala yang muncul sebagai aktivitas dari variabel bebas, yaitu Y adalah kebugaran jasmani siswa kelas 5 SD Negeri Tiga Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, tahun ajaran 2019-2020. Desain penelitian. Desain penelitian dalam penelitian ini adalah eksperimen dengan rancangan pre-test and post-test design, yaitu desain yang terdapat pre-test sebelum perlakuan dan post-test setelah perlakuan. Nah, ini desain penelitian yang tadi. Selanjutnya, instrumen penelitian. Nah, instrumen ini saya menggunakan tes kebugaran jasmani Indonesia untuk usia 10-12 tahun, yang terdiri dari 5 butir tes, yaitu yang pertama adalah lari cepat 40 meter, yang kedua gantung siput tepuk, yang ketiga baring duduk atau sit-up, yang keempat loncat tegak atau vertical jump, dan yang kelima lari jarak 600 meter. Teknik analisis data. Yang pertama yaitu uji perasyarat. Di sini menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, uji normalitas data itu untuk mengetahui data dari kedua kelas tersebut berdistribusi normal atau tidak, dan saya menggunakan rumus C kuadrat. Untuk uji homogenitasnya, saya di sini untuk mengetahui data memiliki varian yang sama, homogen atau tidak. Ini menggunakan uji F. Lalu uji hipotesis. Di sini saya menggunakan, uji hipotesis di sini adalah untuk memperoleh kesimpulan apakah hipotesis yang diajukan itu diterima atau ditolak. Yang pertama saya menggunakan uji regresi linear sederhana, itu untuk menguji hipotesis 1 dan hipotesis 2, untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh treatment yang diberikan terhadap variable terikat. Uji T di sini saya menggunakan independent sample T-test, yaitu untuk menguji hipotesis 3, untuk mencari perbedaan dari kedua treatment yang diberikan terhadap variable terikat. Hasil penelitian dan pembahasan. Deskripsi data hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan pada 13 Februari 2020 sampai 14 Maret 2020. Penelitian dilakukan selama 5 minggu dengan 14 kali pertemuan setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Responden yang diteliti dalam adalah siswa kelas 5 SD Negeri Tiga Talang, Kecamatan Teluk Betul Selatan, Kota Bandar Lampung, Bandar Lampung tahun 2019-2020 yang berjumlah 60 siswa. Data yang diambil yaitu dalam penelitian ini adalah data dari pengukuran tes kebugaran jasmani dengan menggunakan instrumen PKJI untuk usia 10 sampai 12 tahun yang dikutip dari Kemendiknas 2010. Nah ini adalah rekapitulasi data hasil penelitian. Kelompok sirkuit training A tes awalnya tes awal dan tes awalnya yaitu nilai rata-ratanya yaitu 11,57 dan tes akhirnya 14,43. Untuk standar deviasinya 1,81 dan tes akhirnya 2,75. Untuk nilai minimumnya yang paling kecil yaitu 9 dan tes akhirnya meningkat menjadi 10. Nilai maksimal pada tes awal yaitu 15 lalu meningkat setelah diajukan treatment meningkat menjadi 21. Untuk kelompok sirkuit training B tes awal itu mendapat nilai 11 mendapat rata-rata nilai 11,53 dan tes akhir meningkat menjadi 13,13. Dengan standar deviasi pada tes awal itu 1,79 dan tes akhir 2,04. Nilai minimalnya minimumnya 9 pada tes awal dan tes akhir itu meningkat menjadi 10. dan nilai maksimal pada tes awal itu 15 dan tes akhir meningkat menjadi 17. Lalu analisis data penelitian. Uji prasyarat analisis data. Yang pertama adalah uji normalitas. Nah ini terdapat nilai pretest dari sirkuit training A yaitu 3,6783 dan posttestnya 0,9816 dengan pretestnya pretest dari sirkuit training B 5,1279 dan posttest dari sirkuit training B itu 4,625 dengan X-tabel 7,815 Nah berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel diperoleh X hitung lebih kecil dari X-tabel dapat disimpulkan bahwa data pretest dan posttest kelas eksperimen A dan kelas eksperimen B berdistribusi normal. Lalu uji homogenitas. Pretest dari eksperimen A dan eksperimen B itu 1,01 dan posttestnya yaitu 0,71 Nah berdasarkan disini F-tabelnya 1,88 Berdasarkan hasil uji homogen pada tabel tersebut hasil pretest yaitu 1,01 dan posttest 0,71 sedangkan F-tabel yaitu 1,88 hal ini berarti F hitung lebih kecil dari F-tabel maka varian kedua kelompok merupakan homogen. Selanjutnya uji hipotesis. Uji hipotesis yang pertama yaitu X1 terhadap Y atau sirkuit training A terhadap kebugaran jasmani siswa dimana mendapat nilai R hitung atau korelasi sebesar 0,9308 dan R-tabel 0,3610 Dapat disimpulkan R hitung lebih besar daripada R-tabel sehingga hasilnya signifikan maka H1 diterima yaitu ada pengaruh dari sirkuit training A terhadap kebugaran jasmani siswa kelas 5 SD Negeri Tiga Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung tahun 2019 2020 Yang kedua untuk menguji hipotesis kedua yaitu sirkuit training B terhadap kebugaran jasmani Di sini mendapat korelasi atau R hitung sebesar 0,8903 dan R-tabel 0,3610 maka dapat disimpulkan R hitung lebih besar dari R-tabel sehingga hasil signifikan dan H2 diterima yaitu ada pengaruh signifikan terhadap sirkuit training A terhadap kebugaran jasmani siswa kelas 5 SD Negeri Tiga Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung Selanjutnya ada uji T itu untuk menguji hipotesis tiga yaitu nah ini T hitung mendapat 2,08 dan T-tabel sebesar 1,671 nilai T hitung lebih besar dari T-tabel maka H0 ditolak dan HA diterima sehingga H3 diterima yaitu ada perbedaan yang signifikan antara latihan sirkuit training A dan sirkuit training B pada siswa kelas 5 SD Negeri Tiga Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2019 2020 lalu pembahasan hasil penelitian dari hasil penelitian kebugaran jasmani pada siswa kelas 5 SD Negeri Tiga Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung tahun 2019 2020 dengan sampel yang berjumlah 60 siswa di mana terdapat 32 siswa putra dan 28 siswa putri ternyata kedua treatment sirkuit training merupakan jenis latihan yang memberikan banyak dampak positif yang dampak positif bagi perubahan hasil tingkat kebugaran jasmani ini diperkuat berdasarkan teori bompa 2015 yaitu sirkuit training bertujuan untuk mengembangkan dan memperbaiki kesegaran jasmani yang berkaitan dengan kekuatan kecepatan dan daya tahan berdasarkan pengujian hipotesis 1, 2, dan 3 pada penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari sirkuit training A dan sirkuit training B terhadap tingkat kebugaran jasmani siswa kelas 5 SD Negeri Tiga Talang Kecamatan Teluk Betun Selatan Kota Bandar Lampung dari kedua treatment tersebut antara sirkuit training A dan sirkuit training B terdapat perbedaan besarnya pengaruh yang dihasilkan di mana pengaruh lebih besar itu didapatkan oleh kelompok sirkuit training A lalu kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari latihan sirkuit training A terhadap hasil tes kebugaran jasmani pada siswa kelas 5 SD Negeri Tiga Talang Kecamatan Teluk Betun Selatan Kota Bandar Lampung tahun 2019 2020 yang kedua ada pengaruh yang signifikan dari latihan sirkuit training B terhadap hasil tes kebugaran jasmani siswa kelas 5 SD Negeri Tiga Talang Kecamatan Kecamatan Teluk Betun Selatan Kota Bandar Lampung tahun 2019 2020 lalu yang terakhir terdapat perbedaan yang signifikan antara latihan sirkuit training A dan sirkuit training B dimana sirkuit training A lebih baik lebih besar pengaruhnya terhadap kebugaran jasmani pada siswa kelas 5 SD Negeri Tiga Talang Kecamatan Teluk Betun Selatan Kota Bandar Lampung tahun 2019 2020 yang terakhir saran berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan maka diajukan saran-saran untuk meningkatkan kebugaran jasmani siswa kelas 5 SD Negeri Tiga Talang Kecamatan Teluk Betun Selatan Kota Bandar Lampung tahun 2019 2020 yang pertama bagi para peneliti lain khususnya mahasiswa pendidikan jasmani yaitu diharapkan penelitian ini dapat menjadi gambaran informasi dan masukan namun akan lebih baik lagi jika sumber dan referensi yang akurat dengan penelitian ini diperbanyak serta penelitian ini lebih dikembangkan lagi yang kedua bagi program study pendidikan jasmani yaitu diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan dalam pembelajaran dan program latihan peningkatan kebugaran jasmani siswa di tingkat sekolah dasar yang ketiga bagi guru penjas dan pelatih bagi guru penjas dan pelatih diharapkan dapat menggunakan bentuk latihan circuit training guna meningkatkan hasil kebugaran jasmani siswa di sekolah yang terakhir bagi siswa bagi siswa agar selalu berupaya untuk meningkatkan dan menjaga tingkat kebugaran jasmani tubuh agar dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan optimal berikut adalah video hasil latihan circuit training A dan circuit training B selamat menikmati La, eh, wa, eh, oh La, eh, wa, eh, oh Menunggu di sini kau di sana Dan menghalang jiwa kita Dan menghangatnya sementari Sentukan juara dan hati Berpegang tangan dalam mimpi yang sama Menunjukkan kepada dunia Kita bisa, kita pasti bisa Kita akan lain bintang-bintang Kita bisa jadi yang terdepan Bersatu bersama dalam satu irama Tempat meraih kejayaan Kita bisa Y-U-A-E-O, Y-U-A-E-O, Y-U-A-E-O Dan kalah bukan masalah Persebatanlah yang terhebat Senyuman hangat takkan terlupakan Bertunjukkan kepada dunia Kita bisa, kita pasti bisa Kita akan lain bintang-bintang Kita bisa jadi yang terdepan Bersatu bersama dalam satu irama Dan memeraih kejayaan Kita bisa, kita pasti bisa Kita akan lain bintang-bintang Kita bisa, kita pasti bisa Kita bisa jadi yang terdepan Kita bisa, kita pasti bisa Kita akan lain bintang-bintang Kita bisa jadi yang terdepan Bersatu bersama dalam satu irama Dan memeraih kejayaan Kita bisa, kita pasti bisa Kita akan lain bintang-bintang Kita bisa jadi yang terdepan Bersatu bersama dalam satu irama Dan memeraih kejayaan Kita bisa, kita akan lain bintang-bintang